Sedara jabatan PLT Kepala Dinas yang berada di lingkup Provinsi Papua Barat dalam waktu dekat akan dilakukan evaluasi kinerja apakah sudah berjalan sesuai dengan program dalam dinas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk dari Penjabat Gubernur Papua Barat bahwa beberapa dinas yang pimpinannya masih menjabat sebagai PLT akan dievaluasi kinerjanya oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dilakukan agar tahun 2024 kinerja perangkat daerah di Provinsi Papua Barat dapat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Muhammad Attawakal, PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dalam arahannya mengatakan terkait dengan jabatan PLT Kepala Dinas yang sudah diisi selama 6 bulan sesuai arahan Penjabat Gubernur Papua Barat akan dilakukan evaluasi. Proses evaluasi melalui kusyoner penilaian dari penilaian tersebut sesuai dengan program pada dinas yang dipimpin. Hasil dari kusyoner akan menjadi penilaian seorang PLT akan terus dipertahankan atau diganti. Yang kita akan memberikan satu penilaian-penilaian khusus kepada meneliti Bapak Sekna terkait dengan PLT-PLT yang sudah 6 bulan ketujuan-penilaian penilaian sudah kami siapkan juga terkait dengan kusyoner penilaian PLT selama 6 bulan nanti dilihat apakah PLT tersebut masih bisa dipertahankan atau diganti. Kusyoner penilaian itu akan diisi dan akan dilakukan penilaian. Jadi semua PLT kita paham program yang terkait dengan dinas yang dipimpin. Itu hal penting yang menjadi perhatian bagi PLT yang ada. Terasa dari saya demikian mungkin nanti. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat berharap pegawai yang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas dapat menyiapkan diri untuk mengikuti tes evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat. Ari Armstrong di Romanokwari CWM Channel